oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman baisan di channel disana petani muda teman teman ya semoga untuk kabar teman teman di hari ini sehat dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkat teman teman ya amin disini ya baisan sedang berada di lahan tanaman paribaisan ini lahan tanaman paribaisan ini pariah yang sebelah sini ya ini pariah opal f1 teman teman yang sebelah sini pariah opal f1 yang bagian sini ini pariah oktan ya oktan f1 ini 5 bedengan teman teman oke tepatnya untuk tanaman parih oktan baisan ini ini berusia 44 hst teman teman ya untuk tanaman parih oktan f1 nya oke dan yang bagian sini ini pariah opal baisan tepatnya sekarang tanggal 17 november ya berarti 47 hst 47 hst tanam baisan teman 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 ya oke ini tanaman parih opal f1 nya oke kita lihat kesana untuk tanaman parih f2 nya ya disini bisa kalian lihat untuk pertumbuhannya teman teman itu juga sama itu juga sama perkembangannya oke seperti ini ini 5 bedengan ya 5 bedengan jadi yang bagian sana ada 1 bedengan 1 2 3 4 5 ini pariah f2 nya teman teman oke bisa kawan kawan lihat untuk perkembangannya pertumbuhannya juga sama dengan pariah f2 nya teman teman oke dari segi buah disini juga ya bisa kawan kawan lihat itu sama seperti ini maaf bakal bakal buahnya ya juga sama teman teman banyak seperti ini nah ini bakal bakal buahnya ya sama teman teman oke jadi untuk segi pertumbuhan dan bakal bakal buah sama mungkin dari potensi hasil yang baisan belum tahu teman teman disini juga baisan akan melakukan pemetikan yang ketiga pada tanaman pare baisan teman teman oke bisa kita lihat ke sana ya untuk pare f1 nya teman teman disini juga baisan akan melakukan pemetikan yang ketiga pada tanaman pare nya teman teman oke bisa kita lihat ke sini sebentar untuk melihat bakal bakal buahnya oke seperti ini oke ya nah ini seperti ini juga teman teman nah ini bakal bakal buahnya mulai rame ya seperti itu oke jadi penting sekali untuk melakukan pengocoran kalsium teman teman oke jadi ikuti terus jangan di skip ya biar tidak gagal paham teman teman oke langsung saja teman teman ya jadi disini baisan di kesempatan video kali ini baisan akan melakukan pengocoran kapur dolomit oke seperti ini ya ini kapur dolomit dan juga disini baisan akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman baisan kemarin yang bertanya apakah kapur dolomit bisa dikocorkan pada tanaman pare oke disini baisan akan menjawabnya yang jelas untuk dolomit itu bisa dikocorkan pada tanaman pare teman teman karena apa karena untuk kapur dolomit itu sendiri untuk kandungan unsur haranya ya disitu mengandung unsur hara mikro seperti kalsium dan juga magnesium teman teman kedua-duanya adalah unsur hara yang sangat dibutuhkan sekali pada tanaman khususnya disini pada tanaman pare baisan dan juga bisa untuk tanaman cabai, terong, mentimun ya itu bisa semua teman teman oke jadi kalau kita berbicara manfaat kapur dolomit itu sangat banyak sekali manfaatnya teman teman ya salah satunya disini bisa meningkatkan pH tanah yang kedua bisa menekan pertumbuhan jamur dan yang ketiga bisa untuk menyuburkan tanah teman teman oke yang baisan tahu jika tanaman jika tanah ya jika tanah teman teman semua itu tanahnya asam sebanyak apapun teman teman memupuk itu tidak akan terserap maksimal pada tanaman teman teman oke jadi salah satunya untuk meningkatkan pH tanah ya dengan mengocorkan kapur dolomit seperti ini teman teman oke sedangkan dolomit ini ini itu mengandung unsur hara kalsium ya yang sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman teman teman salah satunya manfaat kalsium pada tanaman itu bisa mencegah kerontokan bakal-bakal buah atau bakal-bakal bunga bisa kawan-kawan lihat tadi ya untuk bakal-bakal buah pare baisan sudah ramai jika tidak disusuli dengan unsur hara seperti makro dan mikro tidak tercukupi teman teman ya itu bisa menguning atau rontok teman teman oke jadi disini untuk pelengkapnya disini juga baisan melengkapi dengan unsur hara mikro seperti kalsium dan juga magnesium yang tertera pada kapur dolomit teman teman itu yang pertama yang kedua juga bisa untuk mencegah kerontokan daun retak daun ya dan juga yang ketiga disitu bisa untuk merangsang pertumbuhan bulu-bulu akar pada tanaman oke itu manfaat kalsium pada tanaman teman teman oke sudah jelas ya untuk manfaat kapur dolomit pada tanaman dan juga sudah baisan jawab untuk pertanyaan dari teman baisan untuk kapur dolomit bisa digocorkan pada tanaman pare oke langsung saja untuk takaran kapur dolomitnya untuk dipengocoran disini gunakan 7 sendok ya 7 sendok makan seperti ini untuk 25 liter air oke langsung saja teman teman jadi 1 sendok kapur dolomit ini itu kira-kira sekitar 30 gram jadi teman teman jika menggunakan 7 sendok itu kira-kira menggunakan 2,1 ons ya per 25 liter air oke 7 sampai 8 sendok teman teman oke ya seperti ini seperti biasa ini harus diaduk dulu hingga larut teman teman baru nanti dikocorkan pada tanaman parenya oke oke teman teman ya ini sudah baisan aduk sudah larut teman teman langsung saja dikocorkan pada tanaman parenya dosisnya untuk pengocoran gunakan 100 sampai 150 mili per tanaman oke disini ya baisan menggunakan gelas biasa ini gelas kocor gelas khusus ya jika full ini adalah takarannya 120 mili oke langsung saja jadi disini baisan menggunakan 120 mili untuk 1 pohon pare ya teman teman oke seperti ini ya oke lanjut teman teman oke seperti ini jika teman teman menggunakan kalsium juga bisa yang bermerek seperti misalnya ada balik kelas ada kalik kelas ya itu juga bisa teman teman tapi jika teman teman mempunyai dolomit ya kocorkan saja kabur dolomit teman teman untuk penyepraian sebaiknya menggunakan yang kalsium nitrat teman teman seperti cng itu kan kalsium nitrat ya itu ada kandungan hara nitrogen ya teman teman jadi lebih bagus kalau untuk pengosong seperti ini gunakan dolomit saja biar lebih hirit oke seperti ini oke ya bisa difahami teman teman ya dari pengocoran kabur dolomit ini dan manfaat kabur dolomit pada tanaman oke baiklah kita akan melanjutkan pengocoran ini masih panjang teman teman ya keburu siang mudah mudahan bermanfaat untuk teman teman semua ya jika video ini bermanfaat untuk teman teman semua jangan lupa tekan tombol like nya dan juga tombol subscribe nya ya agar nanti channel petani muda semakin berkembang teman teman oke sekian dari bayisan salam petani muda indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati